Intro Sumintan Edan adalah sebuah roman atau cerita legenda asli daerah ternggelek yang melibatkan dua wilayah tetangga, yaitu Pono Rogo dan Kediri Cerita ini mengisahkan seorang gadis anak petani biasa yang tak jadi menikah dengan sang pangeran Sehingga kesedihannya harus membuatnya jatuh sakit yang akhirnya harus lupa ingatan Cerita ini sangat dikenal masyarakat tiga wilayah ini Sudah banyak sekali cerita Sumintan Edan Warok Suromanggolo beredar di internet dan di tengah-tengah Masyarakat bahkan banyak sekali kesenian-kesenian seperti ketoprak yang sudah menyajikan lakon Sumintan Edan bahkan sudah pernah dibuat filmnya Nah kali ini Soma Channel akan berbagi cerita Sumintan Edan Jika ada salah dari cerita ini kami mohon diluruskan supaya bisa menambah wawasan kita terhadap Sejarah bangsa ini Diceritakan pada zaman dahulu Kanjeng Bupati Trenggalek yang bernama Raden Notokusumo mempunyai Seorang putera yang bernama Raden Masubroto Raden Subroto ini memiliki badan yang gagah dan wajahnya tampan Cerdik dan banyak pengetahuan yang ikut campur dalam urusan keamanan para rakyatnya Waktu itu di wilayah Trenggalek bagian barat Keamanan dan kenyamanan rakyat terganggu oleh para begal Perampot Yang biasa muncul di dekat hutan Ponorogo Banyak para rakyat yang mengadu dan meminta pertolongan pada Kanjeng Adipati Kanjeng Bupati kemudian mengutus putranya Raden Masubroto untuk mengatasi masalah dan memberi Pengayuman pada masyarakat tersebut Kemudian Raden Masubroto juga mengembang tugas untuk menyebar luaskan berita sayembara Siapa saja yang bisa menangkap para begal tersebut hidup atau mati akan diberi hadiah dari Kerajaan Berita tersebut tersebar luas hingga warok gunoseco atau sering disebut dengan warok siman karena Berasal dari desa Kasimanan dekat perbatasan Ponorogo mendengarnya Dia segera berangkat untuk mencari para begal yang telah membuat kerusuhan di bagian barat kerajaan Trenggalek tersebut Ternyata pemimpin begal yang membuat kerusuhan tersebut adalah Surojento anak dari Surobangsat Warok siman kemudian mengingatkannya dan Surojento pun menurutinya kemudian meninggalkan tempat Itu Ia pergi ke arah utara Dalam perjalanan Surojento bertemu dengan gadis cantik yang bernama Cempluk anak dari Warok Suro menggolo Dasar anaknya nakal Surojento menggodanya sampai-sampai akan memperkosanya Kemudian Raden Masubroto yang kebetulan lewat mencegahnya Tapi Surojento tidak terima atas perlakuan Raden Masubroto dan terjadilah pertempuran Karena merasa kalah ilmu dalam pertempuran Raden Masubroto kabur mengejar Cempluk yang telah Lari terlebih dahulu Sesampainya di dekat rumah Warok Suro menggolo kaget melihat putrinya berlarian terangah-engah bersama seorang cowok yang Tampan Setelah tenang Cempluk bercerita kepada ayahnya kalau di jalan tadi digoda oleh Surojento dan akan Dipersunting Tapi dia tidak mau Kemudian ditolong oleh Raden Masubroto Tapi ia kalah dalam pertarungan dan akhirnya berlari pulang Tidak lama kemudian Surojento bersama ayahnya datang Ia memaksa Cempluk supaya menjadi istrinya Tapi Warok Suro menggolo tidak memperbolehkannya Terjadilah pertarungan hebat antara Warok Suro menggolo, Suro bangsat dan Surojento Jurus masing-masing dikeluarkan untuk menjatuhkan lawan hingga ajian usus-usus pun dipakai Dalam pertarungan ini akhirnya Warok Suro bangsat dan Suro menggolo kalah Setelah kejadian itu Raden Masubroto merasa ada getaran-getaran cinta pada Cempluk Dan ia menginginkan Cempluk untuk dijadikan istrinya Di lain tempat sesudah mengusir Surojento, Warok Siman pergi ke Terenggalek Kemudian sang bupati memberi hadiah putranya Raden Masubroto untuk dijodohkan dengan Sumintan Putri Warok Siman Warok Siman pun sangat bahagia mendapat hadiah tersebut Warok Siman dan istrinya pun segera mempersiapkan segala keperluan untuk pesta pernikahan anaknya Namun di tengah persiapan pesta ada seorang utusan Kipati Datang untuk menyampaikan berita bahwa pernikahan kedua anak mereka dibatalkan karena Raden Mas Subroto belum pulang semenjak tugas dan tidak tahu kemana perginya Warok Siman pun diberi emas berlian sebagai ganti hal tersebut Warok Siman sangat terkejut akan kabar tersebut Padahal peralatan pesta sudah tersedia semua Bahkan undangan sudah disebar sampai kemana-mana Dia khawatir kalau putri yang sangat disayanginya sampai mendengar kabar ini Tak dapat dihindarkan, Sumintan mendengar kabar tersebut dan menjadi gila Warok Siman sangat sedih dan kecewa akan hal tersebut Tidak lama kemudian datanglah adik dari Warok Siman yang beri berita bahwa sesungguhnya Raden Mas Subroto jatuh cinta dengan cempluk putri dari Warok Suromenggolo, teman seperguruan Warok Siman Hatinya terbakar mendengar kabar tersebut dan segera pergi ke tempat Warok Suromenggolo Terjadilah pertarungan antara Warok Siman dengan Warok Suromenggolo Mereka berdua mengadu kesaktian Dan ternyata tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah dalam pertarungan tersebut Mereka berdua berasal dari satu perguruan yang sama dan sama-sama sakti Di tengah-tengah pertarungan yang dahsyat Tiba-tiba mereka berdua berhenti karena kedatangan Sumintan yang tertawa sendiri dan bertingkah Aneh Mengetahui hal tersebut Warok Suromenggolo merasa ibadah dan segera mengobati Sumintan Setelah Sumintan sembuh kemudian dimintakan keadilan di Terenggalek Akhirnya Sumintan menjadi istri Raden Mas Subroto Cempluk sebagai istri pertama dan Sumintan menjadi istri kedua Demikianlah cerita Sumintan Eden ini Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita ini Terima kasih telah menonton!